Oke kalau tadi penjelasan mengenai garansi dari baterai Wuling Cloud EV nah kita sekarang ini mau tanya Niko untuk pengecasan dari Wuling Cloud EV ini berapa lama dan bisa di charger dimana ini? Nah jadi kalau untuk semua teman-teman nih pasti kan bertanya tuh kalau untuk mobil listrik ini sih gimana caranya kita untuk ngisi baterainya atau ngecas jadi untuk si Wuling Cloud EV ini kita ada kasih charger-nya aja Kak jadi ada dua dia bisa pengecasan secara AC maupun DC jadi kalau untuk pengecasan AC ini untuk teman-teman semuanya itu bisa kita ngecas sendiri di rumah jadi nanti kita dapat charger-nya terus kalau misalnya teman-teman mau pasang di rumah untuk instalasi charger-nya itu nanti bisa kita bantu Nah dan nanti kalau untuk ada pasti kan ada biaya tambahan juga karena kan kita kan mesti ngaji ke PLN dan lain sebagainya Oh itu untuk pengajuan meteran baru ya? Iya jadi bisa kita tambah daya atau pengajuan buka meteran baru nah itu nanti semuanya kita bantu step by stepnya mulai dari awal sampai dengan selesai sampai teman-teman semuanya bisa pakai dan kalaupun nanti ada biayanya nanti kita ada subsidi Kak tambahan dari Wuling Oh gitu jadi ada subsidi lagi tambahan dari Wuling untuk seperti penambahan apa tadi? Penambahan daya atau buka meteran baru Buka meteran baru nah jadi disitu ada subsidi lagi teman-teman ya? Iya betul Kak Nah untuk waktu pengecasan dari Wuling Cloud EV ini berapa lama nih? Nah jadi untuk pengecasannya ini kan kita kan tadi ada dua tipe nih Kak Dia bisa pengecasannya AC maupun pengecasan DC jadi kalau untuk pengecasan AC ini kita sudah support yang nama AC fast charging Jadi untuk mengecas di AC fast charging ini kita butuh waktu estimasi di 7-8 jam Tapi kalau misalnya teman-teman nih bawa mobilnya nih keluar kota atau ke daerah Jawa Jabodetabek yang dimana di daerah sana sudah cukup membadah atau sudah cukup lengkap Teman-teman bisa memakai pengecasan yang DC Dimana pengecasan DC ini cuma menghabiskan waktu mungkin sekitar 30-35 menit aja Oh lebih cepat ya? Lebih cepat Lebih cepat Nah untuk daya misalnya nih kita mau ini mau ngecas di rumah itu dayanya minimal berapa untuk yang di rumah? Untuk dayanya ini kita bicara si mobilnya aja Kak ya Dia untuk si mobilnya sendiri ini kita butuh daya itu minimal di 7.700 Ya jadi kalau misalnya teman-teman semuanya punya daya list di rumah masih di bawah itu Ya teman-teman gak usah khawatir Karena tadi kita bakal bantu support untuk tambah daya atau buka metekan baru Supaya nanti untuk charger mobil EV ini bisa teman-teman pakai di rumah Oh berarti misalnya kita mau pakai ini berarti dengan kata lain misalnya di 2.200 all ampere itu udah bisa ngecas mobil ini? Sebenarnya kalau untuk daya mobilnya kan kita tadi minimal di 7.700 Jadi kalau misalnya daya list di rumah teman-teman masih di 2.200 atau di bawah 7.000 lah kita katakannya Itu teman-teman mesti nambah daya yang dalam arti kata mesti di atas daya list di mobil ini Atau teman-teman bisa buka metekan baru Jadi nanti di rumah ada 2 instalasi Kak Satu tetap metekan gumai yang 2.200 Nanti satu lagi instalasi metekan baru khusus yang si mobil 7.700 Oh 7.000? Iya 7.700 dia Oh berarti lebih bagusnya kita buka baru nih ya metekannya Karena kan 7.700 itu lumayan besar ya? Iya betul Kak Jadi kalau sebenarnya sih balik-balik ke customer kita ya Mau dia tambah daya atau buka metekan baru Cuma kalau dari kita sih kita lebih sarangi buka metekan baru Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita buka metekan baru otomatis kan itu terpisah dari rumah Terus nggak ganggu ya? Nggak ganggu rumah terus untuk pemakaian atau konsumsi tos si mobil ini kita bisa atur Misalnya dalam sebulan atau dalam seminggu kita nggak bisa berapa duit sih si mobil ya Nah kalau tadi soal pengecasan itu kalau ada yang fast charging mungkin setengah jam ya? Iya yang pengecasan DC mungkin bisa sekitar 30-35 menit Iya untuk pengecasan kalau yang cepatnya fast chargingnya 30 menit kan Kalau misalnya yang lama itu AC ya? Yang AC Yang AC itu di sekitar berapa jam tadi? Estimasi di 7-8 jam 7-8 jam Oke mungkin kita tinggal di malam-malam ini aman Misalnya kita pulang kerja nih pulang kerja kita colokin kan itu 7 jam kan lumayan lama kan? Iya betul Nah jadi misalnya kita tinggal tidur dan paginya kita cabut kembali itu apakah aman atau gimana? Jadi kalau misalnya biasakan kita nih pakai mobil pasti seharian full Bener Nanti misalnya teman-teman semuanya sudah pulang ke rumah istirahat mau tidur Tinggal teman-teman ngecas aja sih mobil ini Teman-teman tinggal tidur dan di pagi hari baru teman-teman lepas chargernya tuh aman Jadi andai kata nih ngecas malam nanti mungkin kan kita nggak tahu nih mungkin jam 4 pagi atau jam 3 subuh mungkin dia sudah penuh Nanti dia langsung cut off Oh dia ada cut offnya? Iya meskipun chargernya masih terpasang di mobil Tapi kalau kondisi baterai sudah penuh 100% Dia bakal cut off jadi aman Nah terus aku juga lihat tuh waktu di ada Instagram itu mobil listrik yang lain ya Ini waterproof nggak? Ini kan tempat ngecas nih? Eh bukan ya? Untuk ngecas kita ada di sebelah sini Kak Jadi di sini teman-teman tempat ngecasnya di sini Jadi bisa aku tunjukin kita ngecasnya di bagian sebelah sini kita Kak Jadi di sini ada pengecasan yang AC punya Nanti kalau misalnya teman-teman tanya yang di mana sih letak posisi pengecasan yang DC Nanti kita ada di bagian belakang Oh DC di belakang Jadi yang ini AC untuk yang ngecas 7-8 jam tadi Dan yang DC ada di belakang sana yang fast charging teman-teman Iya betul Nah saya juga lihat tuh di Instagram ada yang pakai mobil listrik lain itu Disemprot pakai air atau kena air dia nggak masalah Nah gimana dengan Woolink Cloud TV? Nah jadi ini banyak juga nih yang tanya ke kita soal masalah ketahanan baterai Atau aman nggak sih mobil ini kalau misalnya kita bawa pas hujan Atau pas ngelewati banjir atau yang lain sebagainya Jadi kalau untuk mobil ini kita bisa garansi itu aman Karena kenapa? Sebelum mobil ini kita jual ke pasangan Kita sudah lakukan yang namanya itu uji sertifikasi Jadi mobil ini mulai dari uji genangan air, ngelewati banjir dan sebagainya Kemudian tes goncangan atau gesekan dengan benda-benda yang langsung berhubungan dengan baterainya Atau misalnya tes suhu tinggi atau tes dengan api itu sudah kita tes semuanya Jadi untuk si baterainya ini kita sudah memiliki sertifikat IP67 Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya masih belum yakin Nanti mungkin bisa dibantu searching di Google Nanti ada untuk sertifikat IP67 Misalnya yang lewati genangan ya Oke kalau tadi genangan misalnya nih di maksimal dimana nih? Kalau untuk genangan sih paling kita sebatas di sini ya Biasa di tengah-tengah sumber kodasi masih kita aman Tapi kalau untuk baterainya sendiri ini Waktu tes itu kita sampai kedalaman 1 meter Dan itu pun masih aman Baterainya ya? Iya Karena kan posisi baterainya kan kita ada di bawah nih Di bawah Di bawah lantai mobil Ya di kolong lah kita bilang ya Ya kan ya tadi paling kawan kena yang namanya banjir Kalau banjir Terus paling kawan kena goncangan Kalau ngelewati mungkin jalan rusak Atau kena batu Kena polisi tidur kayak gitu kan Itu aman ya gak sudah Nah terus berarti ini aman juga ini kok Ini bukannya kayak gini ya Iya ini bisa aku bantu Nah ini kalau untuk Apa namanya nih Colokkan charger-nya ini Tadi karena kita semuanya sudah kasih garansi Terus kita juga sudah kasih sertifikat ke mobil EV ini Untuk yang lain tadi Jadi secara keseluruhan sih mobil ini aman Untuk kita pakai harian maupun Ya tadi ngelewati medan-medan di Indonesia aman dia Oke siap Ini untuk charger AC-nya ya Iya betul Oke kita tutup dulu yang ini Nah Kalau tadi kan ada garansi dari baterai Motor Motor listrik Motor listrik Sama dengan MCU MCU Nah untuk kaki-kaki ini ada garansinya gak Kalau untuk kaki-kaki Atau kita bicara komponen lain kak ya Itu kita ada garansi Cuma untuk secara dan ketentuan kita tetap berlaku Sesuai dengan di manual booknya Oh tapi ada garansi Disini bisa dilihat ya teman-teman Dia memiliki head unit yang cukup besar Ini berapa inci ini teman-teman Jadi kalau untuk head unit ini kita ukurannya itu di 15 inci Jadi untuk di dalam head unit ini kita sudah sangat lengkap Jadi gak cuman multimedia kayak bluetooth radio terus telpon tapi kita sudah bisa yang lain Jadi kayak misalnya pengaturan AC sudah bisa Pengaturan lampu sudah bisa Pengaturan buka-tutup pintu bagasi Bahkan untuk pengaturan addressnya pun kita juga ada disini Oh jadi semua pengaturan bisa di dalam satu head unit ini teman-teman Nih bisa dilihat ini bisa dilihat ini sisa jarak tempuh 379 km dengan sisa baterai 83% Nah ini 360 ini pasti Kamera 360 nya Ini home lagi ya Ya home lagi Jadi kalau misalnya kita buka tampilan home Kita bisa nemuin menu tampilan 360 yang tadi Terus pengaturan AC Telepon, radio, video dan lain sebagainya Termasuk kita juga disini ada kontrol untuk kendaraan Jadi bisa lihat disini kita lengkap Mulai dari pengaturan di pintu jendelanya Kemudian pengaturan lampu Address sampai ke sistem pengembudi Kita semuanya ada disini Ini address ini apa-apa ini? Nah jadi kalau untuk address ini Kita kan ada yang namanya itu tambahan fitur lagi Jadi fitur yang membantu kita selama di jalan Untuk mengurangi resiko terjadi kecelakaan Jadi fitur ini membantu kita lah Jadi supaya kita jauh lebih safety lagi Dan juga jauh lebih aman Jadi disini kan bisa kita lihat Disini ada beberapa fitur si addressnya itu Mulai dari FCW dan AEB Kemudian IHMA, RWD dan pengingatan lepas tangan Disini juga udah dijelasin ya Jadi teman-teman gak perlu bingung lagi Misalnya dapetin pengaturan seperti ini Disini juga ada penjelasannya LDW ini apa Ketika luka tengah kayak gitu kan Jadi gak perlu lagi kita Oh ini apa, ini apa kayak gitu ya Jadi disini semua seperti lampu juga ada nih MBN light juga ada disini Pengaturan pintu jendela Oh disini sangat lukas Buka bagasi juga bisa Ini ya, elektrik ya berarti ya Bisa, jadi kalau untuk buka pintu bagasi Kalau untuk mobil-mobil yang lainnya lah Kita bilangnya kompetitor kan Paling kita buka dari remote misalkan ya Terus mungkin dari tombol pintu bagasi di belakang Atau mungkin yang tercanggih sekarang pakai kick sensor Nah kalau kita Yang tadi semuanya bisa Ditambah Oh kick sensor juga bisa Sebenarnya kalau kita bukan ke kick sensor kita Jadi kita cukup pegang atau kantongi si remote mobil ini Kita mendekat aja Jadi kita gak perlu ngayuhin kaki atau yang lain sebagainya Dia langsung buka Jadi takutnya kan kita kan lagi habis belanja nih Mungkin dari pasar, bawa barung yang penuh Mungkin kan tangan ke kanan Terus juga mungkin kita gak bisa lihat nih Posisi kaki kita Atau posisi sensor kakinya dimana kan Itu jadi kita gak perlu lagi Oh ini ya Buka bagasi saat mendekat Ini bisa kita aktifkan Dan juga kita non-aktifkan Dan untuk pengaturan bukaan pintu bagasi pun Kita bisa atur 50% Ya misalnya nih Kan tinggi tuh makin besar kan makin tinggi dia kan Jadi kita bisa sesuaiin Kita nyampainya batas mana Batas mana Atau misalnya Mungkin nih parkirkan di rumah kita Sudah pepet atau deket tembok biasanya kan Nah itu kita bisa atur bukaannya Jadi gak harus buka 100% Kita cuma bisa buka 90% Atau mungkin setengahnya aja Kan bisa kita buka 70% Dan itu nanti langsung kebuka Sesuai dengan setelan yang kita sudah atur Iya Nah jadi teman-teman Seperti yang kita jelaskan tadi Jarak tempuh dari Mobil listrik itu akan berkurang Ya mungkin pada saat seperti ini ya Kita menyalakan AC Kayak-kayak gitu ya Mungkin ya Salah satunya ya Salah satunya Gak harus kita jalan Dia juga pastinya Sedikit banyak udah mengurangi Dari jarak kayak gitu ya Kurang lebih ya Betul Jadi kan ini juga Sebagai pembelajaran Takutnya nanti konsumen Oh kok ini gak sampai ini segini Nah kayak gitu tadi kan Ada kan pengurangannya Kayak gitu Seperti Nyala ini nyala AC loh Ini ACnya udah dingin banget Kita dalam ini Sedangkan kita gak jalan Dan gak ada Getaran-getaran mesin Seperti mobil bensin Teman-teman Betul Nah kayak gitu Kira-kira Oke kita Apa lagi ya Selanjutnya Apa lagi kok Disini Ada wireless charging gak disini Kalau untuk wireless charging Untuk teman-teman semuanya Jangan khawatir Kita ada Kita siapin disini Oh ada juga ya Jadi kalau teman-teman punya Smartphone Entah itu Android Mampu Apple Sudah support ya Sudah support Nanti bisa disini Oh disini oke Terus kalau untuk yang lain-lainnya Kita Untuk pengaturannya disini Nanti kita ada lampu ambientnya disini Oh ambient Itu bisa dinyalain kok Itu bisa kita nyalain Jadi kita di bagian sini Kita pilih bagian menu lampu Nah ini Untuk lampu ambientnya Bisa kita nyalain di on Nanti Dia bakal nyala Terus untuk modenya pun Bisa kita tentuin Ini belum nyala kok Ini sih dia nyala Dia gak cuma Mungkin karena posisi kita Lagi di luar ya Oh iya Mungkin juga Mungkin kelihatannya pas malam ya Oke gini nih Nah iya Jadi kalau misalnya Di bagian sound sini Jadi dia di bagian sound sini Nyala Nanti ada juga sini Yang memanjang Dari dashboard ke kanannya Dan itu pun Kita bisa atur gak Warnanya Pengen warna bigu Nanti nah ini dia Begubah nih Jadi warna yang bigu Oke Kalau misalnya kita Pengen warnanya Agak sedikit Tekang Misalnya kayak meka Atau kuning Itu bisa diatur juga kita Oke oke Jadi untuk Pengatuhannya itu Semuanya Di sini pun Kita sudah sangat Lengkap kita Dan satu lagi Kita yang jadi Fitur unggulan Untuk di Wuling Baik itu Wuling EV Kayak di Quad EV ini Maupun mobil Wuling-wuling Yang lain Kayak Almas Alves RIV dan sebagainya Kita sudah ada Yang namanya Fitur wine Jadi fitur wine Itu Wuling Indonesia Comment Jadi kayak fitur Voice Comment Yang dimana kita Tinggal Sebutin aja Perintah yang kita Pengen Nanti si mobil Bakal ngejalaninya Mungkin boleh Kakak coba langsung Bisa kakak Bila dulu Halo Wuling Nanti mungkin Bisa dikasih perintah Kayak buka Kaca jendela Mungkin atau buka Pintu bagasi Nanti bisa Oke kita coba ya Ini langsung aja Atau tekan tombol dulu Langsung aja Halo Wuling Halo Tolong buka Jendela Sebelah kanan Oke Membuka jendela Kanan belakang Kanan belakang Karena aku gak nyebutin Kanan depan Ya Kecuali Kalau misalnya Kakak nyebutin Buka kaca jendela Ya misalnya Coba dites lagi Buka kaca jendela aja Harus diawalnya Dengan Halo Wuling Halo Wuling Buka jendela depan Kanan Oke Dan buka jendela Kanan depan Langsung teman-teman Dia jadi langsung Bekerja Sebenernya waktu itu Juga kita udah coba nih Di Wuling RIP Kebeneran dipinjemin Tiga hari kan Kita test drive Jadi kita coba juga Sama kayak gini Sama Tapi kan mungkin Secara Luksurinya Berbeda dengan Cloud EV ya Betul Kalau saya rasakan Oke Wuling Halo Wuling Halo Tutup jendela Kanan depan Oke Tutup jendela Kanan depan Oke 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 Nah ini apa ini Kok Jadi Bisa dibuka ini Disini bisa Kita buka Jadi disini ada Tempat penyimpanan tertutup Bisa kita buka Jadi untuk kapasitas Di dalamnya ini Sudah sangat membadai Dan kita juga lengkapi Dengan power outlet Iya Jadi kalau misalnya Teman-teman Mau nyoloki Mungkin vakum Cleaner yang khusus Untuk mobil Atau mungkin Cooler box Nanti bisa disini dia Jadi Pengecasan kita Gak cuman support Yang tadi Yang disini ada yang USB Tapi kita juga Power outlet Bisa Nah kalau tadi Beberapa fitur ya Mungkin lebih banyak lagi Fiturnya Tetapi gak bisa kita jelaskan Lebih detail Karena durasi juga Udah panjang banget Pastinya Tapi Fitur-fitur ini Saya rasa Sudah cukup lengkap Di mobil ini Nah selain itu Saya lihat disini Untuk joknya ini Berbentuk kayak gini Ini Joknya ini Berbahan apa Terus Saya lihat juga ada Pengaturan untuk Joknya ini Seperti Reclining Sliding Seperti ini Itu Ini bahannya apa ini Iko Ya betul kak Jadi kalau misalnya Kakak dan teman-teman Yang lain-lainnya Semua lihat Disini kita Untuk bahan material Jok di Cloud EV ini Kita pakai bahan material Yang kita sebut itu Italian bubble sofa Jadi memang Secara bentuk Secara coreknya Kayak sofa-sofa Kita di rumah Jadi begitu Teman-teman semuanya Nanti coba Duduk di mobil ini Atau teman-teman Mungkin pengen coba Waktu test drive Begitu teman-teman duduk Nanti teman-teman Bisa ngerasain Gimana sih Nyamannya Terus Empuknya Jok mobil ini Dan kalaupun Misalnya kita Bawa jalan jauh Entah itu Keluar kota Atau Ya dipakai harian Kita bilang ya Sudah sangat support Untuk postur badan kita Jadi Meskipun kita jalan jauh Atau jalan selama Berjam-jam Kita tetap Ngerasa Nggak capek di mobil ini Dan Untuk pengaturan Jok ini pun Kita sudah lengkap Jadi Biasanya kan kita ini Cuma untuk Jok driver Yang kita lengkap Pengaturannya Tapi untuk Jok penumpang depan Yang di sebelah kiri Kita juga lengkap ya Jadi untuk pengaturan Sliding Sama reclining Kita sudah ada Dan ini pun Bukan cuma Pengaturan sliding Reclining Biasa Tapi kita sudah pakai Tombol Sudah elektrik Iya Kalau ini bisa turun Ini bisa turun Iya Kalau untuk kita Di bagian Sebelah kiri Paling kita Sliding Sama reclining Iya Tapi tadi Balik-balik Karena pengaturan Kita sudah pakai Elektrik Jadi Kesan mewanya Terus kesan Kemudahannya Sangat dapat Di mobil ini Oh ini juga Sun facer nya Sudah dilengkapi Dengan Lampu ya Jadi sun facer nya Jadi bukan Cuma di bagian driver Tapi kita di bagian Penumpang ke depan Sudah dilengkapi Dengan lampu LED Nah untuk Tuas transmisi nya Ini saya lihat Ada disini Berarti kita Tahan rem Ditekan Lalu untuk D Reselect Vehicle With K Jadi Kayak gini Aku coba Bantu jelasin sedikit Jadi untuk Teman-teman Bisa lihat Mungkin untuk Tuas transmisi kita Itu kita berada Di bagian Belah kongsetir Di bagian Sebelah kongsetir Jadi kalau teman-teman Misalnya kita ada Pengaturan untuk P Parkir Kemudian R Mundur N Dan D Juga Untuk jalan Dan kalau teman-teman Dilihat disini Kita bisa ada Satu icon Yang kayak Gambar jam Jadi disini kita Fitur untuk Asisinya Nah jadi kalau Untuk teman-teman sih Yang mau tanya nih Gimana sih Caka pakai Tuas transmisi nya ini Atau gimana Kalau kita mau jalan Pakai mobil ini Jadi teman-teman Cukup mudah Jadi teman-teman Tinggal Angkat tuasnya ke atas Untuk gigi mundur Atau teman-teman Tunggu di ke bawah Untuk gigi D Oh kayak gini ya Iya betul Oh di air langsung aktif Kamera 360 nya Langsung aktif kamera 360 Terus tadi aku lihat Ada tombol ini apa nih Jadi kalau untuk ini Kak kita Pengaturan kamera Kita 360 Memang betul Dan ini pun kita bisa Lihat Posisi kita Jadi mulai dari Posisi depan Samping kanan kiri Maupun posisi belakang Dan Disini Kita ada Ditampilkan view Yang Dari atas Jadi sudah sangat lengkap Dan kalaupun Misalnya kita Ini Kita mau Aktifin Pas kita Nyalain lampu sen Juga bisa Jadi Untuk teman-teman Yang lainnya Kalau misalnya Teman-teman Bawa mobil ini Terus Teman-teman Nyalain lampu sen Dia bakal aktif Juga nanti Kamekanya Oke Seperti ini ya Iya Jadi kamekanya Langsung muncul Yang sebelah Tigi dan kanan Jadi kalau teman-teman Ngelewati jalannya Mungkin kecil Atau berpapasan Dengan mobil lain Yang mungkin teman-teman Takutnya ngol Disini kita bisa Tampilkan jadi Tetap aman Oke Ini N ya Kita P lagi Kita tekan Kalau ditarik Apa ini Kalau Ditarik Dia gak ada Jadi cuman Fungsinya Naik Naik sama Tungguan aja Fungsinya Oke Oke Sip Mantap Oke Jadi teman-teman Disini untuk Tombol AC nya Gak sama seperti Mobil-mobil Biasanya Seperti mobil Bensin ya Dia ada Tombol-tombol Disini Jadi tombol Fisik Yang ada Di Tampilan di dashboard Akan tetapi Di Cloud EV ini Untuk pengaturan AC Terus menyalakan lampu Dia melalui Head unit ini Teman-teman Nah bisa juga Kita melakukan Dengan cara Perintah Seperti tadi Ya Seperti Seperti ini Yang saya contohkan Halo Wuling Halo Wuling Halo Matikan AC Oke Mematikan AC Nah jadi Sebenarnya Kipas kita Waktu Nyetir juga Sudah bisa Langsung Memerintahkan Wuling ini Untuk ngapain Seperti tadi Buka jendela Matikan AC Ataupun Memperbesar Kipas AC Ataupun Suhunya Minta didinginkan Itu juga bisa Teman-teman Oke Demikianlah Teman-teman Video Mengenai Komparasi Antara Mobil Bensin Dan juga Mobil Mobil listrik Sebenarnya Tidak terlalu Komparasi Karena kita Tidak Melakukan Pengujian Langsung Mobil Bensin Dan juga Tidak Langsung Menguji Mobil listrik Teman-teman Tapi tadi Kita mendapatkan Penjelasan Mengenai Wuling Cloud EV Ini Dari Kommersel Ini Yang Begitu Detail Teman-teman Jadi Teman-teman Kalau yang Mau Beli Mobil Wuling Seperti Cloud EV Ini Udah Bisa Dengan Menonton Video Ini Aja Udah Hampir Kommersel Ini Teman-teman Nah Teman-teman Disini Juga Kalau Misalnya Teman-teman Yang Berminat Untuk Memindang Mobil Wuling Cloud EV Ini Bisa Langsung Kontakt Ke Kommersel Nomornya Ada Di bawah Sini Ataupun Nanti Saya Cantumkan Di Deskripsi Oke Kommersel Ada Lagi Yang Mau Dijelaskan Untuk Penonton Mungkin Bisa Ada Yang Dijelaskan Ya Mungkin Untuk Teman-teman Semuanya Ya Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Jelaskan Secara Garis Besar Gimana Baterai Mobil Lestrik Kemudian Jarak Tempunya Kemudian Maintenance Dan Fiturnya Nah Kalau Misalnya Teman-teman Memang Masih Kagu Mau Beli Mobil Lestrik Teman-teman Boleh Cobain Dulu Test Grabnya Jadi Yang Bisa Kita Sampein Tadi Coba Dulu Mobilnya Dirasain Dulu Gimana Rasanya Dan Hemet Seperti Apa Teman-teman Boleh Nilai Sendiri Jadi Jangan Ragu Untuk Coba Mobil Strik Sebagai Pilihan Mobil Aktivitas Kita Sehari-hari Oke Siap Oke Teman-teman Kita Berada Di Penghujung Acara Udah Cukup Panjang Durasinya Terima Kasih Komersel Udah Mengisi Video Kita Kali Ini Dan Saya Akhiri Video Ini Jangan Lupa Klik Tombol Like Subscribe Dan Comment Wassalamualaikum Wr.